selamat menikmati jadi semuanya tetap harus halal lantai ban atau bagi yang beragama lain tetap mencari sesuatu yang baik yang akan masuk dalam asupan kita menjadi rezeki yang berkabat keluarga semua kali ini mas bro ingin menyampaikan informasi seputar berapa sih besaran ketika kita mengalami kejelakaan lalu lintas di jalan raya yang kita peroleh dari jasa raja jadi sebelum lebih lanjut jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ke channel ini agar selalu bisa memberikan informasi seputar BPJS, layanan umum serta layanan publik lainnya kita tidak akan pernah mengharapkan kapan datangnya apes atau cilaka itu datangnya namun karena mobilitas kita seringkali di luar rumah maka seringkali kita mendapati hal-hal kejelakaan yang terjadi khusus untuk kejelakaan lalu lintas maka yang meng-cover ketika kita menjalani perawatan atau meninggal itu adalah dari jasa raja dulu ya Dolor jadi pastikan ketika terjadi kejelakaan dan dibawa ke rumah sakit segera dilakukan pengurusan ke pihak jasa raja lapor dulu ke kantor polisi untuk membuat laporan ke polisi tentang kejelakaan setelah mendapatkan laporan atau LP dari polisi kita bawa ke rumah sakit sebagai bahan dasar nanti untuk penjaminan ketika melakukan perawatan atau menjalani perawatan maksimal yang ditanggung untuk korban kejelakaan lalu lintas yang dalam perawatan rumah sakit adalah 20 juta dari kantor sastra harja ya Dolor ya 20 juta jika nanti 20 jutanya ini sudah habis maka jika peserta memiliki kartu Indonesia Sehat atau KIS atau BPJS yang masih aktif perawatannya bisa dilanjutkan dengan menggunakan BPJS Sehatan jika tidak maka otomatis perawatannya akan dihargikan menjadi peserta umum jadi yang perlu diingat adalah kelengkapan untuk melengkapi ketika akan mengajukan ke jasa raja jadi paling tidak ada SIM, KTP, STNK kemudian laporan ke polisian tentang kejelakaannya yang nantinya akan di cross check oleh pihak jasa raja ke rumah sakit yang merawat pasien tersebut jadi pastikan betul-betul bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang kita gunakan dulu adalah jasa raja karena pihak rumah sakit tidak akan mau menggunakan BPJS Sehatan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya jika untuk korban meninggal maka dari pihak jasa raja akan memberikan santunan sebesar 50 juta ya Dolor 50 juta rupiah untuk korban yang meninggal tapi perlu diingat lagi santunan jasa raja ini juga ada pengecualian ya salah satunya kemarin yang sempat ramai di media sosial adalah ketika terjadi kecelakaan dan yang mengalami kecelakaan itu adalah pemotor yang melawan arus atau melawan arah di jalan nah itu pihak jasa raja biasanya akan melakukan pengecualian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan itu ya Dolor untuk hari ini tetap semangat jelali subscribe ya Dolor Eker Channel ini bisa selalu berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat buat Dolor-Tolor semua selamat menikmati 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 Terima kasih.